Intro Expo Saijaan Manjulang 2024 digelar oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Sparpora, Kabupaten Kota Baru. Kegiatan yang terpusat di wisata siring laut diikuti puluhan peserta dari berbagai instansi dan UMKM. Tidak mau ketinggalan, salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan, yakni PT Pesat Turut berpartisipasi pada Expo kali ini. Yang menampilkan berbagai produk hasil petani binaan perusahaan. Yang berhasil menarik pengunjung stand Expo. Pada kesempatan ini, Bupati Kota Baru Syed Jafar juga sempat mencicipi buah hasil petani binaan perusahaan usai membuka acara ketika melakukan kunjungan ke stand peserta. Bupati memberikan apresiasi kepada PT Pesat atas pencapaian perusahaan yang telah berhasil memberdayakan warga sekitar Tambang. Jadi bagus ya, tadi kita sempat saya cicipi juga ada berapa buah yang melon memang itu. Nah, buah melonnya itu luar biasa. Dia kan sudah memberikan pembinaan kepada di sekelilingnya dia. Jadi, karena datang kan orang dari luar ya, yang sudah memang pengalaman, kemudian untuk membimbing masyarakat kita yang ada di sana. Ini baru lima bulan katanya kan, ini itu sudah luar biasa pesat ya Pak. Ini mudah-mudahan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Baru ini, yang bisa membimbing apa yang dicontokkan dengan ini. Dengan keberhasilan yang ditampilkan PT Pesat, diharap diikuti perusahaan lainnya agar lebih kencar lagi membina warga sekitar perusahaan. Banuati Vika Bupaten Kota Baru melaporkan. Terima kasih telah menonton!